Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang sedikit. Jadi, ada wajib mendahulukan salah satu keduanya. Maksudnya mungkin wajib mendahulukan fa'il, tidak boleh dibuat di belakang. Ataupun wajib mendahulukan makul. Itu maksudnya wajib mendahulukan salah satu keduanya antara fa'il dengan makul. Pada satu waktu, ini wajib mendahulukan makul. Pada satu waktu, wajib seperti ini. Terpaksa fa'ilnya disebutkan. Jadi, ini sudah dibelajari. A. Jika diragukan. Maksudnya yang diragukan tidak diketahui. Tidak diketahui. Ini maksudnya tidak diketahui. Tidak diketahui secara jelas mana nanti yang akan jadi fa'ilnya. Jadi, ragu kita enggak tahu nanti mana fa'ilnya ini. Itu namanya iltibas itu. Iltibas itu kan terpakai. Bercampur. Andai kata membuat suatu tulisan atau membaca tulisan, maka wajib mendahulukan fa'ilnya. Jadi, kalau ada ragu nanti wajib mendahulukan fa'il. Tidak boleh di maf'ul yang dihulukan. Ini contoh. Allama Musa, Isa. Kan ragu antara Musa sama Isa. Sampir-sampir sama. Mana? Jadi, kalau begini caranya terpaksa didahulukan Musa. Gini pun juga. Jadi, allama fil madi. Fa'ilnya Musa. Walaupun enggak tertulis musayu. Makf'ulnya Isa. Akramabni telah memuliakan anakku akan saudaraku. Anakku ini fa'il. Ini makf'ul. Jadi, kalau ragu, wajib mendahulukan fa'il. Jadi, biasa susunannya. Enggak boleh allama Isa Musa. Atau akramah ahibni. Atau ghalabahaza zalika diganti ghalabah zaka azab. Kalau ibni ini kan anakku, saudaraku. Telah memuliakan. Anakku akan saudaraku. Biasa ini. Telah menang ini terhadap itu. Azab ini. Zaka itu. Jadi, tidak boleh. Ghalabah zaka azab. Telah mengalahkan akan itu ini. Jadi, ini di dalam membaca, membaca, untuk memahami satu teks atau tulisan, itu maka Quran dikasih baris. Jadi, karena Quran ini nampaknya yang membacanya sudah seluruh umat manusia, maksudnya menyebar dari Arab, keluar dari jajar Arab, maka dikasih baris. Kecuali buku-buku tertentu, karena itu dikaji oleh orang-orang yang terpelajar atau yang mengikuti pendidikan. Kalau akrama ini, maka kalau Quran ini tidak. Jadi, disuruh supaya dibaca semua, karena ibadah membaca. Ini yang pertama. Jadi, kalau ini, jika diragukan, tidak diketahui secara jelas, mana nanti yang akan jadi pahil. Iltibas namanya. Iltibas itu samar. Mana yang dahulu, mana yang belakang, tidak jelas. Maka, wajib biasa mendahulukan pahil. Seperti tulisan biasa. Mesti wajib pahilnya dahulu. Ini pahil yang kuning. Ini pahil. Pahil. Ini haza pahil. Pahil dari Galaba. Jadi, kita ini supaya mentelaah tulisan terutama Al-Quran dan hadis. Makanya kalau sudah dibaca, di no inoan. Nanti untuk pembandingnya, lihat terjemahan yang dibuat orang. Lihat terjemahannya. Kemudian, berikut. Akan tetapi, masih itu ya. Akan tetapi jika aman, disebabkan ada indikasi, berarti ada karenah, untuk itu ada penunjuk. rasanya kalau didahulukan pun maf'ulnya, objeknya dalam kalimat ini, nggak masalah, karena ada petunjuk untuk itu. Maka hukumnya harus, kalau yang di sini kan wajib. Ini wajib. Wajib mendahulukan. Wajib mendahulukan maf'ul. Kalau di sini nggak. Di sini harus. Harus bisa ya, bisa nggak. Itu yang saya katakan. Coba cari dalam Al-Quran, ada nggak yang gaya seperti ini. Jadi mulai awak, telisik lambat-lambat. Apakah ada, persoalan yang sama, Allah mengungkapkan dalam satu surat, kemudian, biasa tulisannya, fa'il lebih dulu, kemudian nanti, ada dirulukannya maf'ul. Tapi masalahnya itu juga, ataupun masalah yang berbeda, tapi bisa dibegitukan. Nah, ini yang saya buat pertanyaan. Apakah ada, yang bersifat hukum harus, ya, bisa didulukan fa'ilnya, bisa dibelakangkan maf'ulnya. Bisa didulukan maf'ulnya. Nah, seperti ini. Akramatil madrasah, at akramatil, akramatil mudarisatat, tilmizatu. Tilmizatu, jadi apa gunanya, Ibu Sabrina? Ia. Kalau al-mudarisatat? Maf'ul. Nah, maf'ul. Berarti, dahulu, maf'ulnya, ini fa'il. Kalau ini, akramatil, tilmizatu, tilmizatul mudarisatatah. Tilmizatu jadi apa gunanya? Fa'il. Fa'il. Kalau al-apa, kalau mudarisatah, maf'ul. Nah, ini yang, itu maksudnya yang harus. Jadi, bisa ini dahulu, bisa di belakang. Jadi, ini biasa-biasa. Kenapa? Karena, tidak mungkin, tidak mungkin, di sini ada tanda, tidak mungkin, guru memuliakan murid. Biasanya, secara umum, ada karena, murid yang memuliakan guru. kan gitu. Kan gitu. Kalau di sini tadi, samar. Sama-sama pakai iya, kemudian, cuma dapat oleh kita, sedikit ini. Kan dulu Musa dari Isa. Iya. Ini juga, kalau tahu apanya, itu kira-kira. Tapi, iltibas dia. Maka wajib. Kalau ini, Anda, untuk dicetak, untuk dicetak, supaya, mentalaah. sepuluh bulan, ya raja. Jadi, Quran, kalau sudah ditalahah, lambat-lambat, Allah mengerti, Wak, apapun kegiatan orang, di muka bumiku, apapun bentuk kemajuannya, apapun, budayanya, tidak tahu, Wak. Jadi, pengukurnya, adalah Al-Quran, ya. Itu yang A, ya. Ada pertanyaan, tidak? Ada yang pertanyaan, mengesalah A ini? Masalah A baru? Masalah A, kan begini, wajib mendaulukan salah satu antara pa'il atau mapul, ada terdapat lima masalahnya. Pertama, yang lima itu adalah yang mesti dahulu di sini mapul, kalau dia iltibas. Itu satu. Yang kedua, ini dia B. Masuk B lagi? B. B lagi, ya. yang B, apabila, dengarkan baik-baik, boleh dicatat, apabila terkait damir. Artinya, mutasil damir, terkait. Damir itu adalah kata ganti yang menyatakan kepunyaan. Berarti damirnya, damir nasab atau damir maksur, ya. Boleh. apabila terkait damir, damir berapa jumlahnya, damir kata ganti? 14. 14. Terkait kata ganti yang menyatakan kepunyaan atau disebagai mutafun ilai, sama itu namanya, pada pa'ilnya. Jadi damirnya itu lengket atau tersambung dengan pa'il yang mana murja damir itu, maksudnya damir kan terkait, tapi tempat kembalinya, murja itu ada tempat kembalinya, dikembalikan ke maf'ul, maka wajib mendulukan maf'ulnya. Gak boleh mendulukan pa'il. Dulang lagi ya, kalau bahasa bebasnya, si pa'il, si pa'il ada tersangkut di belakangnya, di belakang kata si pa'il itu, ada damir. Damir itu nanti tempat kembalinya atau murja'nya kepada maf'ul. Jadi tentu biasanya maf'ul kan ke belakang. Artinya di ke awal dia, bukan ke bukan ke depan murja'nya. Maka hukumnya wajib mendahulukan maf'ulnya. saya paham tuh. Kasih contoh dulu, Pak. Nah, contoh juga. Ini contoh. Akrama telah memuliakan. Pilmadi ya. Akrama kan telah memuliakan. Akrama telah memuliakan. Mana, Pak Ilia? Sa'idah. Ana. Sa'idah. Kalau akramu itu baru Ana. Oh iya, ya. Sa'idah. Tapi baris di atas dia. ini contoh. Gula' muh. Gula' muh. Ini failnya. Gula' muh. Gula' muh. Gula' muh. Naikkan setet. Tak pernah nampak. Gula' muh. Gimana? Gula' muh. Gula' muh. Ini. Ini failnya. Fail dari akrama. Gula' muh. Sedangkan buh ini kan inilah yang domir itu. Domir tersangkut pada fail. Domir itu baliknya ke sa'idah. Ya. Reverse-nya. Sa'idah. Andai kata sa'idah ini ya. Kita buat secontoh kalimat di bawah yang lain. Misalnya dibuat begini. Akrama Seperti ini. Akrama gula' muh. Idan. Akrama gula' muh. Sa'idah. Bagaimana kira-kira kalau begini dia? Akrama. Ilmadi. Mana failnya? Gulamu. Gulamu. Terus. Damir. Kan mudah pun ilai ini. Kemana kembali hu? Karena dia kembali terus ke depan ya. Akan ke sini jadinya. Ya. Tidak bisa. Itu makanya wajib ini diletakkan sini. Tidak terganggu dia untuk memahkul di belakang. Itu penyebabnya. Karena hu-nya itu nanti tentu menerjemahkan lain pula. Baru di sini dia sa'id. Sa'id. Dan. Seperti ini. Sama di atas itu. Jadi. Telah memuliakan. Terhadap si Sa'id. Kenapa pakai baris dua di sini Pak Bet? Karena menghilangkan. Menghilangkan. Ada. Halif rasap ke apa? Ma'f'ol. Ma'f'ol. Iya. Tapi. Kenapa dikasih baris dua? Paketanuin. Kalau tanuin. Kalau tanuin pakai alif. Dan kecuali. Tidak. Ini belum itu pertanyaannya. Kenapa dia kasih baris dua? Karena dia jadi ma'f'ol. Iya. Kalau sa'idah saja. Sa'idah saja. Tapi kalau sa'idah. Sa'idah. Yang melarang tanuinya. Tidak ada. Jadi. Undang-undang. Kalau dia sudah. Berbaris dua. Maka. Kalau. Tidak berakhiran. Hamzah. Atau tidak berakhiran. Ya. Atau tamar butah. Maka dibantulah. Alif. 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 Ini alif tulisan namanya. Alif rasap. Alif rasap. Namanya. Fungsinya jadi apa ini? Ma'f'ol. Ma'f'ol. Kenapa didahulukan. Mana yang dahulu ma'f'ol daripada fa'il? Dulu ma'f'ol. Dulu ma'f'ol. Kalau menurut biasa. Mana yang dulu fa'il dari ma'f'ol? Dulu fa'il. Dulu fa'il. Ini kenapa didahulukan ma'f'olnya? Tempat kembali nanti dari hu. Alaikum warahmatullahi ma'f'ol. Karena ada damir. Itu jawab. Coba. Karena ada damir. Melekat pada fa'il. Melekat pada fa'il. Dan damirnya itu kembali ke ma'f'ol. Maka wajib. Mendaulukan ma'f'ol. Bayang muka pintu. Ini dia. Maka wajib mendaulukan ma'f'ol. Tapi kalau nggak terkait. Nggak ada damir. Boleh saja. Akrama. Sahi dan. Tapi nggak mungkin pula. Bagaimana itu? Akrama. Sahi dan. Gulamun. Kalau memuliakan akan sahid. Budak. Jadi budak yang jadi ma'f'ol. Akan si sahid. Jadi nampaknya. Kalau pakai damir dia. Lambik-lambik. Coba dulu. Coba ini. Lai faham. Pertama. Lambik-lambik. Mahf'ol ini. Boleh. Hukumnya harus. Kalau harus bagaimana ya? Harus. Harus dilakukan. Enggak boleh enggak. Oh enggak. Bukan gitu. Oh enggak. Oh enggak. Yang harus dilakukan itu. Harus. Harus. Maksudnya harus. 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 Boleh dia di muka. Boleh di belakang. Boleh dahulu Pak Ilnya. Boleh. Dia seperti biasa. Itu harus. Kok boleh? Harus itu bukan hukum fikir ya. Dikerjakan tidak apa-apa. Ya hampir sama lah. Pastinya di sini prioritas lah. Kalau harus itu. Kalau harus itu. Andai kata bertemu nanti mahkulnya duluan daripada Pak Ilnya. Kemudian satu saat bertemu pula dia seperti biasa. Bahwa mahkul setelah Pak Il. Wah ini berarti harus ini. Karena tidak diragukan. Enggak ada dikhawatirkan nanti kalau gini gaya tulisan gini. Tapi kalau misalnya. Apa namanya. Yang ini. Yang mana yang. Satu lagi. Agak iltibas dia. Jangan digaguh. Lebih baiklah seperti susunan biasa. Pak Il di rumah-rumah mahkul. Ini kalau meragukan. Kalau jelas. Kalau dia jelas. Boleh. Boleh dulu boleh belakang. Tapi kalau dia nanti di Pak Ilnya ada damir. Damir itu mesti baliknya lagi ke mahkul. Itu wajib lagi. Ini bukan berarti berdosa kalau tidak dikerjakan. Ya maksud salah. Ya jadilah. Kalau hukum apa kan berdosa kalau tidak dikerjakan. Berpahala ngerjakan itu. Wajib itu ya. Wajib. Jadi wajib mendahulukan. Kermah sa'idah gulamu. Lah ya. Lah ya paham tuh. InsyaAllah. Tapi kalau yang kemarin itu kan ada. Ya kak. Kan ada itu. Ya kak nak buduh. Ada nggak kata-kata di nak buduh ka. Di ayat. Alun jadi carilah ya. Atau nak buduhu. Alun lah. Alun lah. Pasti tak kabe apa-apa. Ibu itu sekerja lagi. Watanyolah keluarga atau. Dan bersangkut jawab. Ah kerja kau dari tadinya. Kok sahariku dan omalatih itu mencari katok-katoko ya. Ah itu deh. Semua jurang. Aku jurangnya selain mah. Aku kaji Mbak Beto Patiha taruh itu. Tidak nganya. Kalau iku kan. Kalau di Patiha aku. Sebuah tanya. Iku ko. Iyaka. Ayaka. Aku kan. Gunanya jadi apa ini? Iyaka. Mahmul. 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 Mana yang dahulu mafulnya daripada fa'el yang? Dulu maful. Dulu mafulnya. Pertanyaan. Wajibkah ini atau harus? Wajib menguruh. Tapi kalau berpidato orang kata. Alhamdulillah. Al-lazimah baduhu kata. Bajar orang menjawabnya. Dari konteks. Ya. Jadi ini ya. Jadi. Kalau begitu. Itu yang PR itu. Jadi kalau. Barat-barat jatuh itu caranya. Kalau koba. Kalau koba. Kalau koba. Jadi itu maksud saya itu. Itu makanya ada. Penemuan-penemuan. Baru sebenarnya sudah ada. Baru ditemukan. Gitu ya. Ya. Nah. Kalau yang seperti yang tadi itu. Ini wajib. Yang membuat dia wajib. Karena damir. Jadi kalau kajian. Kajian damir. Supaya. Ibu Didi. Saya terdengar Ibu Didi. Sudah terdengar. Nyo. Menyelek siapa. Halo. Ibu Didi. Enggak ada suara Ibu Didi ya. Kalau. Pengantar studi ilmu Al-Quran. Kok? Pak Bet Al-Lado punya buku kok. Apa beli itu Pak? Ibu Didi dulu membagi-bagi. Banyak di Bali dari Jakarta. Pengantar studi ilmu Al-Quran kok. Ditulis oleh. Sheikh Mana Al-Qatan. Kok ternamu kok. Adi Siko diceritokannya masalah. Kalau ilmu Al-Quran. Orang penarsir itu harus mengerti. Di Siko. Murjak Damir. Arti kembali Damir. Tapi enggak menyangkut juga tata bahasa. Hanya Murjak Damir. Jadi Damir itu biasanya lebih. Tempat kembali Damir itu. Pasti cerita yang terdahulu. Coba lah di Siko. Kalau ada buku-buku. Buku. Lancak tuh. Sarat-sarat penapsir. Sarat-sarat. Dan ada mufasir. Perkembangan. Tapsir. Jadi harus tahu. Masalah Damir. Masalah Damir. Panjangnya. Pengantar baru. Alun sebab ada studinya. Pengantar. Pengantar studi. Ilmu Al-Quran. Bukan ilmu Sawaid. Jadi. Mengenai Murjak Damir. Tapi ada. Nanti ada Damirnya di muka. Tapi sebenarnya itu bisa di dalam. Seperti coba lah baca apa. Ulhuallahu ahad. Coba. Ulhu. Ulhuallahu ahad. Kan. Katakanlah Muhammad. Hu. Hu itu kan. Damir itu. Damir. Iya. Terus. Kenapa dulu. Terus dulu Damirnya lagi. Hu. Terus. Hu. Allah. Dia. 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 Allah. Di mana letaknya itu? Di belakang. Di belakang. Itu kan di. Di muka. Di belakangnya. Maksudnya di mukanya kan? Uhuh. Nah. Ada pula seperti itu. Tapi itu pelajaran lain. Sebagian orang mengatakan Huhu Karena ada pertanyaan sebelumnya Orang bertanya Yang engkau maksud Allah Muhammad Apakah dari Mas, dari Zamrut Baru datang Malaikat disuruh oleh Allah Kul katakan Muhammad Dia maksudnya dianya itu Sudah lebih dahulu sebenarnya Maksudnya dia yang ditanya Mengenai Allah itu Baru Kalimat baru lagi Allah yang satu Cuma di kawan-kawan dibalikkan Bawangku itu Mencari-cari panik Padahal nak cari asbabun luzul Itu kan Pengembangan pemikiran Jadi Ini dia Kapan wajib Mendahulukan Ini dulu diingat-ingat Pak Kapan wajib Mendahulukan Makhul daripada Pak Il Kalau sudah jelas Mendahulukan Itu lain tuh Kapan Wajib Mendahulukan Makhul Dari Pak Il Itu pertanyaan Kapan Kapan wajib Mendahulukan Makhul Kenapa ada Fa'ilnya ada Domir Kalau ada Fa'ilnya Domir Kemudian Domir itu Baliknya ke Makhul Makhul Wajib Mana contohnya Telah memuliakan Coba terjemahkan Menurut Letaknya Telah memuliakan Telah memuliakan Akan Akan Si Sa'id Atau terhadap Si Sa'id Si Sa'id Siapa yang Memuliakan Budaknya 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 siapa Budaknya Si Sa'id Itu makanya Duluan Sa'id Dibuat Jadi telah memuliakan Akan Si Sa'id Siapa yang memuliakan Ini Pak Il Budaknya Si Sa'id Tapi kalau Dudukan Telah memuliakan Budaknya Si Sa'id Bagaimana itu Kok Kemuka Perginya Telah memuliakan Budaknya Akan Si Sa'id Itu bahasa dari Jawa Yang sering itu pakai nyanyi Ini kalau dirubah Bisa juga ya Pak Kalau biasa Akroma Gulamu Sa'idah Kalau tidak ada domir Iya Kalau tidak ada domir Berarti itu Itu yang harus Oh Keharus itu perginya ya Nah Gitu Ya kalau Berajar orang bahasa aku Tahu yang capek jalan Tidak Pak Dan tak singgung Pak Isra Sama Pak Abed Awak pengalaman awak Kalau Kalau Awak terbiasa Pelajar bahasa Pola-polanya itu Nawa Lihat Nah itu ya Kalau paham Contoh lain-lain Lihat Coba buka Al-Quran Buka Al-Quran Suratnya Surat Al-Baqarah Dan juga Mendapatkan perawatan Sa'id dan Citi Interasi Gawat Darulat Rumah Sakit Bapak Arifan Bajar di Pasuruan Jawa Timur Tawasakibatabrak Wari di Jalan Raya Kecamatan Munurjo Di Kabupaten Pasuruan Dan mungkin saat ini Polisi masih melakukan Tidak 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 Al-Baqarah Ayat Satu dua empat Ya Aku mulai Mengaji Apa Seratus dua puluh empat Cuman cari Al-Quran itu Kan payah-payah Carinya Kadang-kadang Cuman ku ditelisiknya Dicari Jadi Lamo Karjo Memang Tegaduhan Lain-lain Cuman ku Kalau anak muda Beraja Sakit pinggang Matokabu Ayam Nelund Dagi makan 124 Sementara Anak muda Sibuk Baik 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 Ja'al Nah Itu dia Anak Baik Coba baca dulu A'unzubillahimina Shaitanurrajim Bismillahirrahmanirrahim Waizib Waizibtala Ibrahim Rabbuh Bi kalimatim Fatam Mahunah Ola Ola Inni Ja'ilu Kalinnasi Imama Ola Ola Wa Mujur Yati Ola Layanalu Ahdis Zalimi Kan itu ya Mana yang pelajaran kita ni Coba cari Ayo Berpacu Berpacu Mencari Mahpul yang duluan Daripada Pak El Di persilahkan Ibrahim 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 jadi apa gunanya Bu Mahpul Ya Mahpul Mana Pak El Ya Rabu Rabu Ya Mana Mana Pak El Ya Rabu 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 Ya Rabu Mana Fiilnya 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 Ini bertambah Tambahan huruf Atau memang Asli tiga Bertambah Apa saja Tambahnya Alif Ta Ta Ya Kalau yang tiga hurufnya Apa Bala 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 apa artinya Bala Bala Cobaan 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 Ujian Boleh Kalau sudah ditambah Alif semata Tanda apa Minta Minta Artinya Sudah dicobai Sudah dibalai Sudah mendapat Bala Jadi Waizib Ibtala Ibtala Ibrahimah Dia jadi Mabukul Itu Ya kan Mabukul ini Mabukul Mana Karena Dhamir Dhamir Dhamirnya Yang di Hui ini Kembali Kepada Ibrahim Mabukul Mabukul Jangan Dibuat Kepada Mabukul Mabukul Ibrahimah Sama Seperti Tadi Itu Kalau Izini kan Zaraf Di saat Ingatlah Boleh Sama Isbani Israel Itu Ini Hamzahnya Hamzah Tidak dibaca Kalau ada Sambung Hamzah Wasal Tertulis Tapi Tidak Dibaca Ingatlah Pelajarilah Kajilah Sedalam Mendalam Pernah Kejadian Telah Memberi Cobaan Terhadap Ibrahim Siapa Yang Memberi Ujian Tuhannya Allah Tuhannya Tuhannya Siapa Itu Maka Kebelakang Perginya Tapi Kalau Lukan Rumpukan Lain Pula Nanti Ingatlah Ketika Tuhan Beri Ujian Tuhannya Siapa Konya Ibrahim Akannya Ibrahim Yang Sering Saya Dengar Dari Daerah Jawa Orang Bahasa Indonesia Karena Bapak Bapak Tinggal Di Jawa Mungkin Terdengaran Kadang-kadang Ngomongnya Nya Nya Terus Disini Inilah Pelajaran Itu Jadi Ibtalah Fi'il Madi Ibrahimah Maff'ul Rabbuhu Fa'il Ini Mendaulukan Maff'ul Ini Wajib Atau Harus 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 Wajib 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 Bagus Jadi Itu Makanya Saya Katakan Tadi Kalau Ada Kesempatan Pak Islar Coba Pengantar Studi Ilmu Al-Quran Ada Di Toko Buku Ilmu Ilmu Studi Al-Quran Yang Dicari Mengenai Murjak Damir Ada Tapi Kalau Baca Pernah Baca Mengenai Murjak Damir Itu Panjang Jadi Seorang Menafsir Kalau Tidak Pas-pas Ada Karena Murjak Itu Samar Samar Jadi Itu Makanya Itu Ibu Ibu Dini Lalu Ternang Ternang Lai Pak Karena Ada Buku Ibu Bagus Pengantar Studi Ilmu Al-Quran Pas-pasan Ke Jakarta Pak Pak Isra Ada Jakarta Lima Dini Dulu Di Bali Di 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 Kemayoran Ada Tokok-tokok Buku Banyak Pas-pasan Ada Pasien Orang Suka Mali Buku Tetangga Waktu Jadi Serbalian Nih Barang Banyak Banyak Jadi Kalau Nanti Begini Wajib Mendahulukan Mafful Kalau Fa'il Ada Demir Murjak Jadi Untuk Lebih Lengkapnya Ilmu Ulum Al-Quran Jadi Bagaimana Peran Kalau Mendahulukan Mengenai Kajian Tentang Damir Dan Murjak Jadi Batambah Apoyok Batambah Barsih Ya Pangan Waktu Nggak Capek Pikunya Banyak Nen Kaji Tentang Wah Nah Sekarang Kita Teruskan Coba Ini Coba Kita Kaji Apa Tadi Ini Mungkin Wau Atap Sebelumnya Kalau Is Mesti Ingat Nais Zorab 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 Bisa Zorab Zaman Kan Menunjukkan Waktu Ketika itu Biasanya Zorab 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 Saya kira kalau mazrubnya dimana ini? Jadi kalau begini gaya kalimatnya, pokoknya mulai dari sampai selesai, itu yang dikumpulkan jadi jumlah dia, itulah menjadi mazrub. Tapi kalau dia masih sederhana misalnya, yang huruf zorab itu antara lain misalnya kan ada amamah, misalnya amamaka atau amamal jamaati, itu mana apanya itu mazrubnya? Tiyaka atau jamaah atau indah, itu kan preposition sebenarnya. Misalnya indal masjidi, indal masjidi berarti masjid itulah yang mazrubnya. Kalau itu sederhana, tapi kalau sudah seperti ini, ya yang jumlahnya inilah mazrubnya. Jumlah filiah. Jumlah filiah. Yang mazrub itu kan ada iz, ada hina, ada haula, ada maa. Jadi cuma terbagi zorab itu. Ada zorab zaman, ada zorab tempat makan. Zorab makan maksudnya bukan makan-makan mengunyah ya. Tempat. Tempat. Ya tempat. Terus ibetala, coba kita uraikan satu-satunya. Ibetala apa? Fil madi. Cuma dia mendapat tambahan. Ya aslinya adalah bala. Kalau masnarnya balaun. Bala itu apa artinya bala? Ujian. 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 Coba. Ini mulai kita pikirkan satu kata ini. Satu kata, kata ujian. Coba kalau direnung-renungkan. Kalau di dalam-dalam. Yang manusia pernah enggak lepas dari ujian. Enggak. Bagaimana caranya melepaskan dari ujian? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lepas dari ujian enggak mungkin. Cuma bagaimana melepaskan ujian enggak mungkin. Itu sekali dalam pemikiran Dalam pemikiran Maka malah pehanak dari ujian Ini kan ujian dari Iya ujian dari Ini habis ujian cia Datang ujian berikut Habis ujian cia Bila hasil ujian Kok lulus enggak lulus Nanti Nanti di akhirat Tanda lulus dimah Surga Kalau enggak lulus Cuba lah Anda percaya Ndahlah cubalah Jadi itu secara Jadi Dikata-kata aku Jadi yang tukang uji Mau betali namanya Kalau mau betali itu isimah apa itu Isimahil Isimahil Kalau mau betala Isimahul Kalau Dalam surat bakaran Aku pelajari kan Wa iznadzainakum bin ahli fir'aun Sekarang Ibrahim dicoba Di uji Maka Ibrahim jadi apa gunanya Mabukul Mabukul Yang pelajaran kita Telah memberi ujian terhadap Ibrahim Yang mengujinya siapa Rabbu Rabbu Rabnya Ya disini Dipakai Bukan Allah Tapi Rabnya Supaya Dia lebih sadar Dan kita pun lebih mengerti Arti Rab itu Yang menjadikannya Yang menciptakannya Yang menanggung rezekinya Yang mengendalikannya Yang memutar-mutar balikannya Mengendalikan hidupnya Ya mengendalikan hidupnya Dari muduh ke gaik Dari hidup mati Itu dia Jadi yang mengujinya adalah Rabnya Lalu Berikut lagi Who jadi apa gunanya Who Mudaf ilai Mudaf ilai Mudaf ilai Kembalinya ke mana Ke Ibrahim Oleh karena itu Maka Mabulnya Wajib didahulukan Daripada Pak Iul Lai tabayang Dibu Sabrina dulu Waktu Sebelum mengaji Bahasa Arab Lai pak Tidak Sebelum mengaji Bahasa Arab Lai ditekana Lai ditekana Jalannya Seperti itu Alun li pak Alun Tingkat kognitifnya Kognitifnya Tidak ada Kecuali Almarhumah Ibu Ibu Dari Ibu Sabrina Lai Lai Tapi Sama Dibu Didi Dibu Didi Hebat Lanjut Bikalimatin Menerangkan Kau Bikalimatin Jarmajrur 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 Mahru Jarmajrur B B Aku Nenjadi Pelajaran Kepatanggau A Salahnya Langsung Kalimatin Dia Mu'anas Bukan Soal Mu'anas Terima Seteguh Aduh Istim Yang Membutuhkan Jadi Kalau Ibu Talah Mesti Pakai B Itu Namanya Fi'il Mut'adi Lajim 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 Iya Itu Mut'adi Lajim Kan Sudah Biasa Kalau Kalau Dia Mut'adi Kalau Ibu Talah Dia Sudah Mut'adi Tunda Lajim Jadi Kalau Mut'adi Sadoyuk Apakah Untuk Pakai Mahful Itu Mesti Pakai Hujur Bicara Itu Yang Pertanyaan Kalau Mut'adi Tidak Kalau Mahfulnya Langsung Tapi Kalau Lazim Dia Harus Pakai Hujur Ini Ibtalah Mut'adi Atau Lazim Ibtalah Itu Kalau Dari Kategorinya Lazim Mana Lazim Ibtalah 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 Berarti Kalau Disini Ibtalah Ibrahim Langsung Berarti Dia Mut'adi Karena Dia Langsung Mahful Iya Yang Pertanyaan Itu Kenapa Kalimatin Langsung Aja Dibikin Mahful Banyak Bisa Ibtalah Ibrahim Rabbuh Kalimatin Biasa Tidak Pakai Bi Coba Tanya Nanti Gurunya Lagi Tasak Gurunya Supaya Bukan Menguji Guru Supaya Puhet Kalimatin Itu Sebenarnya Dia Jadi Mahful Tapi Karena Dia Pakai Huruf Jar Ada Enggak Bahwa Mahful Itu Pakai Huruf Jar Ada Ada Pelajaran Sebelumnya Di Scroll Kata Lu Itu Guna Kalau dipindah-pindahan Payah Lu Mana itu Yang pertama Kalim Yang pertama Ini Sudah Apanya Ini Sudah Contoh Yang Mansuk Contohnya Fi'il Zahaba Dia Butuh Jar Itu Kan Kalau Zahaba Tetapi Kalau Azhaba Kalau Zahaba Itu Langsung Dia Lazim Tapi Kalau Azhaba Apakah Ada Pakai Huruf Jar Ini Dia Kalau Yang Pakai Apa Itu Yang Jar 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 Sudah Panjang Kata Imo Contoh Contoh Sudah Terlalu Atas Pula Ada Rasanya Ustaz Buat Iya Ada Pak Waktu Itu Kita Bahas Selain Mansuk Dia Kemudian Itu Makanya Dia Namanya Apa Yang Berpasangan Gairus Sarih 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 A Mab Ulb Itu Ada Sarih A Ini Sarih Kemudian Ada Gairus Sarih Gairus Sarih Gairus Sarih Itu Sudah Saja Ada Gairus Sarih Hukum Wajib Nasab Ini Terus Nasab Itu Yang Sarih Ada Jadi Dia Menjadi Mampu Juga Itu Sebenarnya Jadi Disini Baru Kita Lanjut Lanjutkan Belajar Belajaran 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 Ini Kalimat Jadi Disini Kalimat Yang Kalimat Ini yang Perlu Ditafsir Ini Apa Ujian Yang Diberikan Allah Berbentuk Kalimat Ini Kalimat Kan Bentuk Banyak Dari Apa Kalam Kalimah Kalimat Apa Ujian Yang Diberikan Allah Akan Beberapa Kalimat Maka Dilihat Tafsir Siapa Ingat Kira-kira Kalimat Kalimat Kalau Dilihat Tafsir Misalnya Hadapi Namrud Hadapinya Terus Rabu Al-Baqarah Ayahnya Hadapi Ayahnya Dihadapinya Ajak Orang Supaya Kota Adamu Mirabjihi Kadimatin Wata Ba'alaihi Innahu Wata Wabur Ayat 27 Itu Itu Yang Diberikan Allah Kepada Adam Kalimat Kalimat Taubat Ini Yang Diberikan Ujian Kepada Ibrahim Maksudnya Allah Memberikan PR Jadi Ibrahim Hadapi Raja Namrud Ya Jangan Takut Hadapinya Itu Makanya Disini Pak Atam Mah Una Fa Kemudian Atam Mah Atam Apa Atam Mah Di Pil Madi Pail Mana Pak Atam Mah Una Perempuan Banyak Itu Ini Una Ini Jadi Mah Ul Ya Mah Ul Bih Kan Jadi Mah Ul Bih Itu Karena Bergandai Dengan Pil Lalu Atam Ma Mana Pak Il Ya Mana Hua Balik Ke Hua Ya Hua Baliknya Kemana Lagi Allah Bukan Ibrahim Maka Lalu Menyempurnakan Dianya Ibrahim Dengan Kalimat Akannya Kalimat-kalimat Itu Kalau ini Jadi Apa Gunanya Mahful Ya Mahful Kuna Ini Kemana Baliknya Ke Kalimatin 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 Ini 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 Yang Damir Dibalikkan Ke Belakang Ini Cocok Kalimatin Kalimatin Jamat Taksir Berbentuk Jamat Mu'anas Ini Pak Jamat Mu'anas Atin Atin Nah Itu Maka Huna Dia Lalu Kalau Dilihat Taksir Apa Kalimat-kalimat Yang Diberikan Allah Sebagai Ujian Kepada Nabi Ibrahim Itu Antara Lain Perkataan Menghadapi Namrud Sudah Itu perkataan Apa Apa namanya Satu lagi Tadi Ayahnya Kemudian Baca Rabus Rahli Itu Apa itu Siapa Musa Itu Musa Menghadapi Per'aun Ini yang Khusus Kalimat Sama Ibrahim Yang Mendatangkan Dari Kimur Dari Barat Musa Sama Ibrahim Termasuk Yang Mengajak Bapak Supaya Datang Ke Mekah Jadi Lalu Maka Kan Begini Di Saat Itu Telah Memberi Ujian Terhadap Ibrahim Siapa Yang Beri Ujian Robnya Ibrahim Ujiannya Apa Diberikan Beberapa Kalimat Lalu Ibrahim Menyempurnakannya Arti Dilaksanakannya Kalimat Kalimat Ujian Ujian Yang Paling Menonjol Di sini Apa Sebenarnya Kalimat Menyembeli Ismail Apa Isi Kalimat Sebenarnya Yang Menonjol Sampai Sekarang Itu Sulit Orang Mengikutinya Apa Itu Memuji Ibrahim Termasuk Itu Kalimat Yang Sebenarnya Itulah Ini Yang Perlu Kita Kaji Mendalam Sebenarnya Di Dunia Ini Untuk Mengikuti Kalimat Ibrahim Itu Kalimat Janganlah Menjadi Budak Kita Kecuali Budak Allah Tauhid Kalau Dilihat Sekarang Dengan Ada Media Cobalah Perhatikan Pada Umumnya Manusia Itu Perbudak Oleh Harta Rasanya Ada Yang Menonton Ada Yang Berangan Angan Di Jadi Itu Makanya Ibrahim Menjadi Imam Dia Sampai Sekarang Pengikutnya Enggak Banyak Jadi Betul Betul La Ilaha Ilallah Maka Waktu Dia Menghadapi Namrud Jangan Dikagumi Juga Itu Seperti Apa Apa Itu Namanya Anak Sapi Jangan Dikagumi Juga Kata Namrud Kan Ya Yang Jadi Engkau Kagumi Siapa Disebutnya Bahwa Yang Menjadikan Bumi Dan Langit Timur Dan Barat Yang Menghidupkan Mematikan Itu Itu Dia Bisa Menghidupkan Mati Aku Bisa Juga Katanya Dia Pakanya Itu Dia Ambil Orang Penjara Kan Ditebas Lehernya Satu Yang Satu Suruh Balik Aku Bisa Juga Hidupkan Mati Kata Datang Ibrahim Ya Karena Diberi Allah Juga Wahyu Sama Dia Oh Yang Rab Yang Sebenarnya Itu Dia Menerbitkan Matahari Dari Timur Menerbitkan Menerbitkan Barat Marabu 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 Tangkok Itu Maka Ditangkok Tangkok Itu Waktunya Datang Menghadapi Apa Itu Yang Dicobanya Dites Kenapa Orang Ini Membuat Sesembahan Selain Dari Tuhan Patung Patung Sangkuk Penuk Itu Ketiknya Dikatakan Orang Kamu Kan Tahu Bahwa Ini Gak Bisa Ngomong Alay Alay Cadyak Juwom Ay Berang Itu Puncaknya Harikuhu Bakar 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 Tangkapan Makanya Sampai Sekarang Diabadikan Kata Ibrahim Itu Jadi Manapun Di Manusia Ini Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Selama Dia Memuja Dunia Tidak Sebenarnya Mujia Allah Itu Kalimatnya Yang Hebat Itu Baru Kawak Lay Seperti Dan Kaji Kepatang Itu Maka Ibrahim Orang Soleh Di Dunia Dan Orang Baik Di Akhirat Bagus Jadi Ini Disini Ada Lagi Sebenarnya Pelajaran Ini Apa Bacanya Kalimati Atau Kalimatin 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 Pakai Tanwin Ya Namanya Tanwin Itu Tanwin Iwat Kawak Alun Adu Baraja Mengenai Tanwin Iwat Iwat Iya Jadi Tanwin Ini Mengganti Beberapa Ungkapan Misalnya Ada Yau 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 Izin Kan Ada Tanwin Nantilah Kalau Kaji-kajian Tanwin Buka Teguh Sudah Belajar Tanwin Insya Allah Sahir Sahir-sahir Sahir-sahir Mutan Nabi Kadang-kadang Payah Kita Desain Sahir Itu Ya Ini Aplikasi Jadi Itu Bikalimatin Pak Atam Mahuna Itu Makanya Tadi Ada Di Tafsiran Apa-apa Saja Kalimat Pengganti Jadi Diungkapkan Oleh Allah Bikalimatin Pak Tanwin Dia Lalu Dia Menyempurnakan Atam Tamim Menyempurnakan Dia Punna Seluruh Perintah-perintah Itu Kalau Itulah Yang Sebenarnya Yang Yang Disampaikan Sekarang Jadi Tapi Sudah Ustaz Katakan Memang Godaan Dunia Ini Memang Banyak Padahal Nanti Kalau Sudah Berakhir Habis Juga Makanya Kalau Rasulullah Waktu Sebenarnya Maka Diletakkan Apa Itu Kan Ada Di Kepal Tanah Kadang-kadang Sebagai Kalang Atau Pengganjal Mayat Di Kubur Itu Sebenarnya Kan Pernah Rasulullah Ngomong Begini Manusia Ini Kalau Ibaratnya Bukit Bukit Uhud Dikasih Satu Bukit Harta Minta Dua Dari Dua Minta Tiga Kapan Berhentinya Ya Berhentinya Kalau Dia Sudah Mati Baru Disangkangan Tanah Kemunjung Baru Berhenti Jadi Itu Makanya Sangat Besar Godaan Jadi Dimanapun Sebenarnya Maka Terjadi Pembunuhan Apa Lagi Korupsi Macam-macam Penipuan Karena Enaknya Dunia Godaan Terus Apa Kata Ibrahim Waktu Allah Memberikan Ini Mana Fa'il Ba'il Ba'il Balik Ke Ibrahim Ke Ibrahim Atau Ke Allah Dia Sudah Menyempurnakan Fa'atam Mahuna Lalu Menyempurnakan Atau Melaksanakan Dia Ibrahim Semuanya Perintah-perintah Itu Setelah Selesai Diperintahkan Berkata Allah Ini Allah Apa Kata Allah Ini Makalahnya Ini Ini Ja'ilu Kalilu Kasih Imam Ini Jadi Apanya Ini Yang Dikatakan Allah Setelah Kata-kata Kola Ini Saya Sebutkan Makalah Sebenarnya Disebut Kalmakal Ini Yang Dikatakan Oleh Allah Jadi Ini Seperti Keputusan Allah Kepada Ibrahim Apa Kalau Ini Ini Pokok kalimanya Mana Ini Ini Anak Anak Jadi Anak Itu Waktunya Waktu Markuk Kemudian Masuk Inna Ditukar Menjadi Ya Dia Mana Habarnya Mana Predicate Ya Ja'ilu Ya Ja'ilu Kalinasi Terus Ke belakang Gak Ja'ilu Kalinasi Imama Terus Kalau Ja'ilu Ini Kan Menjadi Kabar Dari Ana Jadi Ana Di sini Kan Ja'ilu Kenapa Barisnya Ja'ilu Itu Jawab Karena Dia Menjadi Kabar Atau Menjadi Karena Kalau K Ini Selain Dari Mudah Fulaih Ini Sebenarnya Dia Bisa Menjadi Makmul Perlu Dicatat Ya Dicatat Saja Sedikit Waktu Teringat Ini Ini Kan Berbentuk Isim Fa'il Ya Ja'ilu Kan Berbentuk Isim Fa'il Ini Ya Jadi Kalau Berbentuk Isim Fa'il Sama Isim Makmul Dua Ya Isim Fa'il Sama Isim Makmul Dia Nanti Berfungsi Seperti Fi'il Nya Jadi Bentuk Isim Fa'il Sama Isim Makmul Apakah Fi'il Isim Fa'il Dari Bentuk Tiga Atau Bentuk Empat Ini Kan Bentuk Tiga Maka Dia Berfungsi Beramal Atau Bekerja Seperti Fi'il Fi'il Jadi Fi'il Ja'il Ini Apa Fi'il Madinya Fi'il Madi Ja'ala Ja'ala Jadi Itu Maka Gitu Jadi Sebenarnya Lengkapnya Begini Di Sini Sesungguhnya Aku Kata Allah Telah Menjadikan Aku Akan Engkau Gitu Ya Selain Ini Muthafun Ilai Dia Sebenarnya Jadi Mahful Ini Ya Jadi Mahful Dari Ja'ala Itu Maka Nanti Kalau Bertemu Di Dalam Surat Kahbi Kan Ada Begini Bacaannya Fala'allaka Bakhi'un Kan Isimfa'il Itu Nafsaka Fala'allaka Bakhi'un Nafsaka Bakhi'un Itu Bentuk Apa Isimfa'il Lalu Kenapa Dibaca Nafsaka Kenapa Dibaca Nafsaka Sebagai Mahful Mahful Dari Mana Mahful Apa tadi Mahful Dari Bah 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 Hi'un Ya Kalau ditanya Orang Kan ini Bukan Bukan Fi'il Ini Kan ini Bentuk Isimfa'il Jawab Isimfa'il Atau Isim Mahful Bisa Berfungsi Seperti Fi'il Seperti Fi'il Nah Itu Maka Gitu Fala Fala'allaka 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 Itulah Allah Kan Fala'allaka Bakhi'un Nafsaka Illam Yukminu Biha'zal Hadisi Asafa Bisa Jadi nanti Engkau bunuh Dirimu Muhammad Melihat Orang Tidak Percaya Kepada Ayat Yang Kau Bacakan Itu Makanya Kita Nggak Perlu Panik-panik Nggak Perlu Nggak Percaya Orang Nggak Pokok Tugas Kita Nyampaikan Baik-baik Aja Ini Nggak Marabu Pulo Takbir Ya Rusuh Takbir Kalau Dia Percaya Nggak Tanya Nggak Makan Pak Tadi Tapi Cerita Cerita Tentang Muhammad Di Ludah Yorang Tapi Begitu Nggak Adanya Dia Tanya Tapi Dalam Cerita Kenyataan Beda Nggak Dara Seperti Ya Jadi Itu Dia Jadi Kak Lalu Imama Ini Jadi Apa Kalau Gitu Bisa Juga Tapi Dia Menjelaskan Keberadaan Diri Daripada Ibrahim Kalau Menjelaskan Diri Dari Ibrahim Itu Untuk Penjelasannya Apa Namanya Maksud Jadi Keadaan Keberadaan Diri Ibrahim Itu Menjadi Ikutan Bagi Manusia Yang Ikutannya Mengenai Apa Itu Mengenai Taufid 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 Jangan Mengenai Rupuk Sujud Mengenai Taufid Tadi Makanya Ini Sebenarnya Mungkin Saya Pakai Mungkin Itu Makanya Diberi Ibrahim Itu Begitu Makul Ujian Jadi Ujian Juga Bagi Kita Sama-sama Ini Anak Cucu Semuanya Bagaimana Betul-betul Bisa Tapi Kan Usaha Jangan Pula Berkecil Hati Nabi Nuh Anaknya Malah Ambo Kebukik Nya Nggak Karyang Hari Kona Nya Tenggelam Nggak Jadi Kebukik Nya Sehingga Nabi Nuh Pun Apa Dih Emosi Akhirnya Allah Melarang Kalau Nggak Boleh Muda Tuduh Kalau Masuk Golongan Sinan Minta Abun Jadi Tugas Alah Dijawab Ibrahim Kalau Dia Jadi Ikutan Menjawab Ibrahim Kata Ibrahim Begini Apa Bacanya Sampai Sini Benarnya Kan Bentuk Apa Itu Bentuk Bertanya Dia Atau Ingin Tahu Kalau Dia Sudah Ikutan Lagi Berkata Lagi Wamin Zuryati Dari Anak-anak Cucuku Bagaimana Maksudnya Anak Cucuku Ini Bisa Juga Jadi Ikutan Apa Nggak Artinya Akidah Nanti Jadi Ikutan Tentang Akidah Tentang Jadi Makanya Disini Tersirat Paham Bahwa Kita Tugas Kita Tugas Menanamkan Mengenal Tuhan Yang Sebenarnya Berpengaruh Dalam Hidup Seperti Ayahnya Ibrahim Dia Ayahnya Pun Diinginkannya Sedih Dia Melihat Ayahnya Tapi Akhirnya Setelah Ayahnya Nggak Mau Ibrahim Tidak Mendoakannya Lagi Kalau Nggak Didoakannya Itu Allah Firli Wali Wali Daya Tapi Setelah Ayahnya Nggak Mau Maka Ibrahim Pun Melepaskan Diri Nggak Lagi Jadi Itu Makanya Katanya Wamin Zuryati Dari Anak Cucuku Bagaimana Dijawab Oleh Allah Layanalu Ahdi Ahdi Jadi Apa Gunanya Siapa Dapat Cepat Pi'il Itu Bentuk Eh Fa'il 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 Dari Mana Fa'il Dari Yanalu Iya Iya Betul Iya Fa'il Dari Yanalu Nala Yanalu Yanalu Apa Masdarnya Nailan Oh Nailan 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 Yanalu Ya Jadi Layanalu Ahdi Tidak Akan Mendapat Atau Mencapai Menjangkau Janjian Aku Janjian Janjian Allah Menjadi Ikutan Jadi Ibrahim Keluar SK Engkau Jadi Ikutan Bisa Engkau Di Diutus Untuk Mengajak Manusia Supaya Jangan Menghambakan Diri Kepada Yang lain Kecuali Jadi Hamba Tuhan Yang Sebenarnya Jadi Ibrahim Terasa Dia Wamin Zuryati Anak Cucu Den Ba Anyung Jadi Kata Allah Dia Tidak Akan Jadi Ikutan Tidak Akan Bisa Mencapai Hamba Yang Zalim Jadi Kalau Dia Zalim Tidak Mau Belajar Tidak Mau Sungguh Tidak Akan Bisa Jadi Uswat Hasanah Nabi Muhammad Itulah Jadi Ikutan Juga Kita Pun Kalau Sungguh Jadi Ikutan Juga Kalau Enggak Enggak Jadi Itu Makanya Ibrahim Mengatakan Begitu Kalau Enggak Semoga Allah Memberi Ampun Dan Yang Bagus Ada Ayat Itu Maksud Saya Maka Membaca Al-Quran Lambat Faham Satu Ayat Karena Sudah Banyak Dapat Ilmu Jadi Sangat Sangat Kenapa Getol Sekali Bahwa Anak Cucu Itu Mesti Berakidah Siapa Bisa Jawab Mesti Benar Akidah Ayo Putar Kepala Kenapa 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 Mesti Berusaha Kita Supaya Akidah Atau Tauhid Anak Kita Anak Cucu Atau Bangsa Ini Supaya Benar Tidak Berusaha Bersama Bersama Diri Kita Sendiri Baik Sebelum Mati Ataupun Setelah Mati Apa Karena Itu Berefek Bersama Diri Kita Sendiri Sebelum Mati Atau Setelah Mati Sebenarnya Kalau Efek Diri Sudah Napsi Napsi Itu Untuk Mentaati Semua Perintah Kenapa Perlu Taat Tauhid Itu Dasar Sekali Paling Dasarnya Tauhid Itu Betul Perlu Tauhid Tadi Teguh Sudah Mulai Hampir Cuma Sedikit Lagi Kata Teguh Bagaimana Teguh Kebaikan Efek Supaya Efek Baik Sama Seseorang Manusia Terus Apa Lagi Teguh Baik Itu Sebelum Datangnya Kematian Ataupun Setelah Datangnya Kematian Tapi Saya Katakan Nanti Napsi Napsi Juga Ya Oke Tapi Sebenarnya Memang untuk Kebaikan Hidup Bersama Karena Hidup Bersama Ini Sebenarnya Enggak Pula Yang Sebenarnya Nanti Hidup Sebenarnya Itu kan Di akhirat Itu makanya Jadi Karena hidup Di akhirat Bagi Disediakan Allah Bagi Mah Kita Terutama Manusia Maka Sangat Perlu Jadi Cuma Tugas Yang Tadi Kenapa Perlu Itu Itulah Yang Namanya Kebaikan Untuk Dakwah Kan Dakwah Sebenarnya Kalau sudah Baik Untuk Kehidupan Dunia Ini Kan Bukan Berhenti Di Sini Kebaikannya Nanti Lebih Baik Lagi Di Akhirat Jadi Makanya Akhirat Membuat Baik Kehidupan Negara Negara Bangsa Bangsa Di Dunia Cuma Kadang-kadang Belum Sampai Kesana Jangkauan Nantilah Mungkin Kalau sudah Millennium Ganti-ganti Begitu Kan Ganti-ini Tiga Antigenerasi Ada Generasi Yang Terombang Ambing Ada Generasi Agak Menepi Ya Itulah Maka Harapan Saya Yang mudah-mudah Mulai Membaca Quran Ini Mulai Berpikir-pikirlah Dan Hanya Baca Ibadah Itu Memang Betul Tapi kan Kulit-kulit Jadi Tidak Sampai Jadi Orang Yang Zalib Orang Yang Gelap Yang Tidak Mau Mempelajari Apa Tidak Mau Berpikir-pikir Tidak Mau Memutar-mutar Balikan Pikirannya Tidak Akan Sampai Jadi Ikutan Bagi Manusia Jangan Bagi Manusia Di rumah Tidak Perhatikan Orang Tua Kalau Akidahnya Tidak Benar Tidak Puat Di rumah Tidak Serak Salah Jadi Ini Salah Satu Kenapa Makanya Ibrahim Didaulukan Sebagai Mahfullah Gitu Nanti Pelajari Lagi Kalau Pelajari Ayat Ini Dari Mana Mulainya Dimana Berakhirnya Kenapa Disisipkan Di dalam Surat Al-Fakarah Ini Apa Peristiwa Sebelum Itu Kajian Itu Kajian Ketapsir Lagi Nanti Buka Seluruhnya Tapsir Tapsir Baru Bukan Berarti Sudah Bertambah Sampai Situ Aja Ilmu Udah Hebat Bukan Masih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Eywa Masalamah Teguh Udah Alhamdulillah Budidi Hai Ibu di Di sekolah Tentu Oh Sakit Ibu Batang Jatuh batang lagi dibalik-balik Astagfirullahaladzim Dimana ikut jatuh Batang Tak bisa, tak bisa tagak Ya Allah Itu ala Kak doktor ikut Itu tadi Ngecek-ngecek tadi terang adik-adik Itu si Datang di luar pintu terkunci, tak pandai Buka anak terbesar, bukan buka pintu Ya Allah Apa Kaki itu lain tak patah bu? Patah Cuma Sakit ke berjalan Tak agak payah Tak kiliat Tak kiliat Pak Edi datang tadi bu Pak Edi datang kedua bu Buka pintu Di itu Ke sekolah Si Novel datangnya Si Irfan paye lomba Ya Irfan sama Si Kiki paye lomba Di UNAT Jadi kami dulu Oh gitu Tak buka Sekolah ya Pak Edi dah tip Kanan aja Pak Edi dah Pak Zab Sama wajibu Beraja dimas Jadinya Pak Edi Di rumah Balik pulang lah Ibu Balik pulang Ya Nasib Tolun Masak bu Ibu Lidhi Mas Iya Munggu mukul Munggu mukul Insya Allah Sehat ibu Sehat ibu Lidhi Minggu mukul Pak Nis Sama je Pak Bed Pak Bed Pak Bed Pak Bed Pak Bed Pak Bed Lagi minum Lagi sarapan Munggu mukul Pudang si Ezi Bo Lagi Pudang si Ezi Pudang si Ezi Pudang si Ezi